Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya ingin mengatur pengaturan facebook kita agar menjadi lebih privasi jadi caranya teman-teman silahkan masuk ke aplikasi facebook nya tapi jangan menggunakan facebook lite ya facebook yang resmi kemudian pilih garis 3 ini lalu masuk ke pengaturan dan privasi kemudian silahkan teman-teman pilih ke menu pengaturan disini maka tampilannya akan seperti ini lalu silahkan teman-teman scroll ke bawah sampai di pemirsa dan visibilitas ini disini mari kita atur agar tampilannya lebih privasi jadi untuk facebook ini kita tidak bisa mengatur atau menggembok akun secara langsung jadi hanya membatasi saja ini jadi kita mulai dari bagaimana orang bisa menemukan dan menghubungi anda di tampilan ini silahkan teman-teman buat yang bisa menghubungi kita maka teman dari teman terus siapa yang bisa melihat daftar teman kita buat saja hanya saya jadi nanti biar jadi nanti biar publik tidak mengetahui daftar teman kita siapa saja ini ada pilihan teman teman kecuali atau teman yang tertentu saja kemudian bawahnya juga sama orang yang memiliki pokoknya ini semua teman-teman atur tak seorang pun jadi biar tidak tidak identitas kita nomor handphone dan email kita tetap aman ya jadi hanya kita yang bisa melihat kemudian ini juga kita matikan saja kemudian kita kembali lagi dan sekarang kita atur yang postingan jadi untuk postingan siapa yang bisa melihat postingan kita ini bisa teman-teman atur pilih hanya saya kalau teman-teman mungkin menginginkan postingannya tidak bisa dilihat oleh siapapun kemudian yang bawah juga dinonaktifkan saja kemudian untuk cerita juga sama ini teman-teman bisa atur untuk privasinya cerita siapa saja yang bisa melihat ini bisa publik semuanya atau pilih teman yang bisa melihat siapa saja atau teman yang tidak bisa melihat siapa saja itu bisa kita atur di privasi cerita kita ini jadi nanti bisa lebih aman ketika kita membuat cerita siapa saja yang bisa melihatnya oke setelah kita mengatur di privasi cerita kita juga bisa kembali lagi nanti untuk mengatur di yang lainnya seperti ini opsi berbagi jadi siapa yang bisa membagikan cerita kita ini kita buat jangan izinkan jadi nanti tidak ada yang bisa membagikan cerita kita sekarang kita kembali lagi untuk mengatur ke pengaturan reel jadi reel ini mari kita atur siapa yang bisa melihat reel kita ini kita buat teman saja sekarang kita kembali lagi untuk mengatur yang lainnya yang atas ini juga kita bisa nonaktifkan saja izinkan orang lain membagikan reel jadi biar orang lain tidak bisa membagikan reel kita kemudian untuk bawahnya ini pengikut dan konten publik ini juga bisa kita atur yang publik kita ganti teman kemudian yang bawah ini juga sama pilih hanya saya agar lebih privasi tampilannya ya ini juga sama pilih hanya saya lalu scroll lagi yang publik-publik ini ini saya ganti teman saja biar hanya teman saya yang bisa nanti kemudian info publik ini juga hanya saya jadi kan silakan teman-teman atur semuanya pokoknya lebih dibuat privasi kemudian peninjauan di luar facebook ini saya nonaktifkan saja jadi teman-teman kemudian untuk apa namanya ini profil dan penandaan saya buat hanya saya izinkan orang lain untuk membagikan posting ini saya nonaktifkan kemudian yang bawahnya ini juga saya pilih hanya saya lalu ini ini juga pilih hanya saya jadi pokoknya teman-teman setting secara manual ya apa masing-masing satu-satu kemudian yang status aktif ini juga sama kita nonaktifkan saja ya karena ini juga untuk menyembunyikan status kita sedang online atau tidak jadi memang untuk aplikasi facebook ini untuk membuat tampilan privasi kita belum bisa sekali klik ya jadi masih mengatur satu-satu seperti tadi dengan tadi dari postingan cerita real status aktif dan semuanya kita bagi lebih privasi maka sekarang tampilan facebook kita akan menjadi lebih privasi sehingga hanya orang tertentu yang bisa melihat akun kita bahkan ketika mereka mencari pun tidak akan terlihat di pencarian publik oke cukup sekian sharing kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati terima kasih